Sidang hari ini itu akhirnya pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Ada berapa saksi? Tadi ada 5 saksi. Dari pihak Roro. Yang ini kesaksian mereka seperti apa? Mas Andre, seperti apa Mas Andre? Kesaksian dari pihak Roro Mas Andre? Ya, diberikan sini sama masalah hubung saya. Baik, terima kasih. Selamat kembali, Pak Roro. Tadi kesaksian dari pihak Roro, banyak ya yang menurut kami tidak sebenarnya ya. Karena kan banyak yang bohong. Katakan, ada beberapa hal yang tidak disampaikan, kita tanya tapi mereka mengelak, tidak menjawab sesuai dengan yang sebenarnya. Tadi banyak saksi, hanya sedikit yang mengetahuinya. Mendukasi saja tadi yang banyak ngomong. karena gak tahu mungkin ada masalah sendiri dari Pak Andre-nya. Dan nanti kita akan buktikan dan kita akan tanggah dari penggugian kita saksi kita. Pak Andre-nya, tapi pada Pak Andre mungkin mendengar saksian yang untuk Pak Andre-nya kurang tepat sih pada Pak Andre-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah ya. Yang pertama, saya terima kasih kepada agama yang sudah keempat ya untuk pembuktian dan saksi ya. Tapi karena mereka disumpah, jadi buat saya gak ada masalah untuk mau berbohong, ataupun banyak karangan-karangan yang mereka emang... Karena saya lihat banyak saksi yang saya ada... Gak saya kenal ya, yang terakhir juga gak saya kenal. Kita berumah tangga berdua, dasar berdua. Yang pasti yang kita tahu cuma kita berdua, gak mungkin orang luar tahu. Kalau Budesi mungkin dia tahu. Cuma dia banyak cerita yang gak sesuai dengan fakta. Mas Andre, tadi saksi Sandy Mamahit juga katanya yang tuduhan dari Mas Andre yang tentang yang Baroro yang di rumahnya dia itu tidak benar katanya. Iya. Ya, makanya. Kan saya bilang, dia mereka itu disumbah Al-Quran. Nanti membawa hal yang terjadi gitu. Jadi, karena kita emang pegawai waktu itu saat itu walaupun di pesan anak-anak, di BSD, kafenya, apa-apa, dan itu emang apa, kita bisa meja. Itu aja. Jadi, terserah mereka mau bicara apapun, kita tahu semua apa yang terjadi. Berarti memang banyak saksi yang tidak tahu, menahu soal masalah Mas Andre dan Baroro gitu, kurang lebihnya dari 5 saksi ini? Ya, kalau saya bilang, karena pertanyaannya juga banyak. Bukan ada di gugatan gitu. Tadi kan ada tugaran dari fokus apa yang digalikan di gugatan. Banyak tugaran dari hakim ya? Tapi dari 5 saksi ini maksudnya semua mengetahui, Bang, soal perlahan rumah tangganya Bang Andre sama Baroro. Terus ada juga kejadian ketika ada teributan-teributan gitu. Yang mengetahui itu hanya Budesi. Yang lainnya, Bang Sendi tadi, hanya menerangkan terkait dengan testa itu. Terus kemudian si, apa lagi? Si Willy ya? Dia tetangga. Tetangga yang juga. Punya bengkel. Depan rumahnya Nyai. Saya pun yang mengenalkan Nyai dengan tetangganya. Karena Nyai selama ini tidak berkenal dengan Willy itu. Dan keluarganya. Hanya tahu ya itu Roro. Karena artis kan mungkin ya. Pertama itu. Kalau Budesi, saya yang mendamaikan pada saat mau menikah juga. Jadi dia sebenarnya sudah hampir beberapa tahun bertetangga. Dan saya tahu masalahnya apa. Karena saya tahu yang dibawahnya siapa aja. Dan saya tahu banget mengenai. Dan yang terakhir, dua orang tadi dokter. Iya, dokter psikolog. Dokter dan psikolog. Dan apa masalah? Sekolah akan kembali lalu. Oh iya. Kenapa? Iya, jadi tadi terkait yang masalah dokter yang pernah menangani ya. Maksudnya Roro sering cerita ke dokter itu. Dan saya menanyakan kepada dokter itu bahwa akan bisa terjadi kemungkinan akan memakai narkoba lagi itu akan bisa terjadi. Di jawaban tadi dari dokternya itu. Kayak masalah narkoba ya. Masa ada yang cek komunikasi sama kamu. Barang tadi. Masa ada yang cek komunikasi sama kamu. Tidak, tadi saya mau deketin. Karena saya tahu kan belum putusan. Jadi belum cerai kan. Saya mau pegang tangannya pasti nyalah kan. Wah iya. Saya kabur. Gitu ya. Mas Lantri mungkin tanggapannya gimana tadi? Mbak Roro sendiri sobat bilang bahwa nggak nyaman ada mas Lantri di sini. Ya itu loh. Jadi kalian bisa nilai lah. Sebenarnya kalau buat saya, kita kan kalaupun pisah, tetap harus baik-baik. Karena udah ada Sultan. Kalau berpikir yang waras ya, akal yang panjang gitu kan. Karena saya kan nggak pernah melakukan. Kalian pernah lihat saya pernah nggak. Saya bergaul dengan teman juga banyak. Mungkin hari ini juga dengan pengawalan dia, saya agak kaget juga. apaan sih yang dicari. Dan itu bakal jadi, apa, nantinya, jejak-jejak nggak pernah hilang. Anaknya jadi ketawa. Ini ibunya kok kayak gitu. Kalau dicari sensasi sampai segitunya gitu, untuk menaikkan dirinya gitu. Itu aja sih buat saya. Tapi sejauh ini masih ada komunikasi, mungkin ada kesulitan, jago untuk komunikasi sama barang-barang si bimbing. Minggu lalu saya masih pulang rumahnya, nyamperin tapi memang nggak ada. Tadi dia bilang dia sering pulang ya. Memberi atas dia bilang sering pulang. Bahkan dia bilang, nggak tinggal di... Saya udah ke apartemen, kayaknya nggak pernah. Ada saya cuma ketemu anak saya itu aja. Dan Bu Desi pun pernah menghalangi saya untuk masuk juga. Apalagi ketemu anak atau ketemu anak tadi? Ketemu anak itu terakhir itu 4 Juli 2012. Pada saat itu lahir ya? 4 Juli, sorry, sorry. 4 Agustus. Ketemu anak, malam itu saya harus tinggalin. Karena ibu saya sakit, langsung saya tinggalin dia. Dan itu izin juga dari dia. Makanya setelah itu udah nggak ketemu lagi. Besoknya saya pulangkan dia udah nggak ada. Mas setelah ibu saya masuk ke ruang ICU. Berarti dihalang-halangin atau ketemu sama anak? Selama bisa ini dihalang-halangin. Kemudian komunikasi juga kan diblokir ya. Jadi mas Anji kembar-baru aja. Perlengkapan saya, barang-barang saya semua juga masih dihalangin. Mas Anji kembar-barang saya belum masih dihalangin. KTP saya pun masih dihalangin. Agak aneh kan? Keluarga KTP nggak pernah megang dari abis nikah. Itu aja ya. Barang-barang apa aja mas? Suratana keluarga besar banyak lah semua. Master yang bareng-bareng racing saya. Kalau alasannya ditahan mungkin apa mas? Termasuk KTP gitu mas. Termasuk KTP yang juga ditahan gitu ada alasannya. Waktu itu awal-awal mulanya sampai akhirnya KTP. KTP-nya ditahan sama Roro atau berapa ini KTP gitu mas? TTP dong-nya semua. Perlengkapan saya ditahan semua kok. Dari pas nikah. Cuman kan saya pikir ya ada istri ngapain saya itu. Gitu aja sih. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Intinya saya disini cuma menegaskan istri saya buat apa gitu. Kita panas juga tetap rugi dua-duanya gitu. Ya udah dengan baik-baik yaudah selesain. Anak kita diri gimana maunya. Komunikasi baik kan enak. Sekarang ada-ada seutan. Kalau cuma ada dia sama saya doang sih masa bodoh ya. Tidang selanjutnya apa Pak? Tidang selanjutnya kapan? Tidang selanjutnya itu tanggal 8 Oktober. Untuk agenda pembukulian dan saksi dari pihak kita. Eh November. 8 November 2022. Selasa minggu depan itu untuk agenda pembukulian dan saksi dari pihak kita terkembang. Mas tadi kan sempat bilang bahwa ada kemungkinan Roro sendiri akan kembali menggunakan narkoba. Kenapa ada pertanyaan itu dikursi dengan? Apa hubungannya dengan perceraian ini masuknya? Iya. Karena kan tadi kan kita berbicara masalah psikologis juga ya. Psikologis. Saya menanyakan gimana sih perubahan-perubahan apa sih yang terjadi. Kalau misalkan orang yang pernah dulu kecantung narkoba itu seperti apa gitu. Dan tadi dijelaskan gitu kan dari apa namanya dokternya tersebut. Dan kalau misalkan jadi menurut dokternya juga tadi dia bilang akan bisa aja kemungkinan. Kalau misalkan ada indikasi-indikasi untuk kembali lagi itu bisa. Mungkin ada tekanan-tekanan atau apa depresi apa segala macam itu bisa aja. Itu akan terjadi kembali. Mas Andra sejauh ini hidup berdua dengan narkoba ada gak indikasi mungkin yang memperlihatkan dia depresi atau arah-arah masalah yang mau menggunakan itu? Ada gak? Saya lihat sih kalau ngomong soal narkoba sih pernah ya. Cuma kalau saya lihat selama ini jangan dia ya apa. Hal-hal yang kayak tanggal lahir harus dibohongin segala macam itu kan hal-hal yang saya kurang nyaman juga sebetulnya. Ya kan dia buka di publik dengan pedenya dia ngomong tanggal lahir segini itu. Padahal saya tahu itu bohong gitu kan. Tanggal lahir dia masuk? Tanggal lahir Sultan. Kan coba lihat beberapa dirumpi di ini. Statmennya Nyai bahwa tanggal lahir dengan pedenya dia ngomong 24 Agus 2020 aja miskin. Ya padahal bohong-bohong aja dia bisa. Bisa saya apa? Sepede itu. Kalau dibilang di depresi. Orang depresi gak mungkin bisa tampil-ampil di TV. Dan bicara umpul depresi kan senang, reeng-reeng. Akhirnya dipanggil TV A, TV B seperti itu. Buat apa gitu. Ini kan fokus sama anak. Kalau depresi, saya aja laki depresi pulang sama anak nih nyaman. Kalau ketemuin anak, saya pasti lebih nyaman gitu. Tuh aja sih. Terima kasih ya mas.